Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, ini gimana? Sini-sini, ayo, sini-sini. Mbak, mbak, mbak. Ini ada anak kecil dia. Mungkin dia jatuh-jatuh di mana? Ketinggalan dari orang tuanya lagi cari mamanya katanya. Tidak bisa. Tidak tahu. Kenapa, dek? Namanya siapa, sayang? Nama aku Mita. Siapa namanya? Mita, Mita. Kenapa? Mita tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Aku enggak tahu. Ini juga gimana dong, Pak? Nanti anak saya hilang nih. Tadi aku sama mamanya. Terus ketinggalan? Terus ketinggalan mamanya di mana? Aku salah naik angkuk. Ya ampun. Oh, salah naik angkuk. Gimana dong? Aku enggak perlu memajikan sama aku. Oh, enggak tahu. Oke, kamu ingat enggak tapi nanti yang mau Merafi bantuin deh, mau enggak? Aku bantuin, Ki. Biar udah bayar-bayar cepet-cepet. Iya, nanti mbak, aku bayar ya. Kamu tahu rumah kamu enggak? Aku enggak tahu. Saya mau pindah di daerah sini, Om. Oh, dia enggak tahu. Jadi kamu lupa-lupa ingat rumahnya? Iya. Ya Allah, terus gimana nih, Pak Gigi, bos? Tapi kamu ingat kan, sedikit-sedikit, kalau kamu ingat, sedikit-sedikit, teman om dia anterin. Diingat sih, Om. Ya udah, kalau gitu saya kasihin siapa namanya? Mita. Mita. Mupa. Kamu anterin, bayar dulu, bayar dulu, bayar. Iya, yaudah. Lu bayar dulu, Pak? Iya, aku bayar dulu ya. Tunggu di sini ya, sayang. Aku bakar bayar dulu ya. Yaudah, Mita duduk di sini sebentar, sayang. Emangnya mamanya kerjanya apa? Baju, Om. Sayang. Sayang, ini mamanya cuci baju. Yaudah, tolong dong. Yaudah kamu ya. Aku pulang dulu nih sama Pak Salim ya. Hah? Yaudah deh. Yang kamu bayar ya, ya. Aku ada urusin ya. Yaudah, yaudah. Yaudah nanti sama Om Raffi aja ya, diantarin pulang ya. Aku udah dapet lafon dari Dimas kan. Katanya barangnya udah sampai di rumah. Yaudah aku pengen buru-buru sampai rumah, langsung ganti baju. Gigi juga harus pergi kan. Gigi juga harus pamit pergi. Aduh, udah deh bayar toko buahnya, udah deh. Akhirnya aku sama Mary aja lah yang kita coba cari alamat rumah anak ini. Nanti Om Raffi coba bantuin. Nanti kalau udah bayar, coba kamu inget-inget rumahnya ke arah mana. Nanti Om Raffi anterin ya. Udah makan belum sayang? Jangan nangis ya. Bos, ayo bos. Yuk sayang, yuk. Ayo sayang. Sama Om Raffi, coba diantarin dulu ya. Kamu inget-inget dulu rumahnya di mana. Om Raffi pelan-pelan anterin Mita ya. Udah jangan nangis sayang ya. Jangan nangis sayang, ayo ayo. Ayo, ayo. Ayo bos, bawa anaknya. Aku mau membawa ini. Mau duduk di depan atau duduk di belakang? Di belakang aja. Anak kecil gak boleh di depan. Yaudah, ke sini sayang. Sini sayang, sini sayang. Yuk coba, Mer. Kamu naik nak, naik. Akhirnya, aku sama Bos Raffi itu bawa si anak kecil itu mau nganterin jalan ke rumahnya. Nah, mana, Dim? Eh, bagi gimana nih barangnya. Udah ada. Nah, kasih ya, Dim. Ini aman gak? Coba gue cek dulu. Nah, aman. Itu apaan sih, Mak? Tau aja lu. Pokoknya lu jangan bilang-bilang ya. Rama Raffi Awas sama Meri juga. Om Meri itu ember. Ya. Tapi, itu mbak. Saya kan ini mau beli baju kokoh. Terus mau beli. Ah, udah deh deh deh. Gue tau deh urusannya sama lo. Gak ikhlas ya lo ya. Enggak bukannya gak ikhlas ini. Biar mulut saya terjaga gitu. Eh, ntar gue transfer aja deh. Bener? Iya, iya. Cukup buat beli karpet. Iya. Udah deh jangan ngomongin karpet dulu deh. Duh, ngompetin dimana ya. Ah, ini aja deh. Dikasur dan avatar aja nih. Nah, masukin. Nah. Lu jangan pada bilang-bilang juga ya. Awas ya. Nah. Dah. Dah. Nggak kelihatan kan? Dah. Sayang. Kamu dimana? Ingat gak, sayang? Ini bukan? Hah? Sama aku tidak ke daerah sini, om. Oh, berarti di sini. Masuknya ke sini, jalan sini. Bener ya? Oh, berarti dia udah mulai inget nih. Udah mulai inget, bener. Buat gambling ini juga gak ada yang jagain. Jadi kita gak bisa nanya. Aduh, udah gitu pengen pipis lagi. Hah? Aduh, kebelet pipis. Masih jauh gak ya rumah kamu kira-kira ya? Dimana, sayang? Akhirnya setelah di jalan, Bos Raffi itu tiba-tiba kebelet pipis. Aduh, ini ada-ada aja, Bos Raffi. Aku bilang itu. Bos, mau kemana sih? Aku jagain dulu dia di sini. Gue mau pipis sekali. Ini ada ibu-ibu nih rumahnya. Yaudah numpang sana. Aku kebelet buang air kecil. Masuklah aku ke rumah warga. Pas aku di rumah warga, dia juga banyak ibu-ibu. Arisan. Permisi. Bu, misi bu. Mau numpang pipis boleh gak apa? Ini toilet pengen. Boleh, boleh, boleh. Aduh, ngimpi aku ya, darah siamat. Oh, abib ya. Sekarang deh bang, ikut-ikutan ikut main Arisan. Aduh, kalau Arisan aku gak ikutan. Nagita ikutan. Aku mah ini pengen pipis. Oh, gitu. Aduh, nanti bayarin kita Arisan ya. Wah, bayarin. Halo, bang Sultan. Emang Arisannya berapa duit? Murah bang, kembang 500. 500, 500. Enggak. Tadi bilangnya berapa? Enggak. Enggak. Enggak, kalau ngomong dia. Enggak, tadi dia ngomongnya berapa? Enggak, 500. Oh, 500. Enggak, bos. Enggak, dinaik-naikin. 500 masing-masing satu orang. Iya, 500. Boleh, kayaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. 2.500.000 dong. Asal saya mau pipis dong, harus ikut Arisan 2.500.000. Ya, senang sekali bang. Yaudah. Gini, saya pipis dulu, nanti kita bicara lagi ya. Yaudah, 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 yaudah. Yaudah, bos, silakan, bos. Ters, sip. Oke, bentar ya. Satunya malah minta duitnya buat Arisan, ya. Aku bingung kan. Tapi udahlah, karena aku butuh banget mau buang air kecil. Akhirnya aku masuk dulu. Ayo dong. Makasih ya. Biar numpang toiletnya. Aku pamit dulu ya. Ayo. Biar numpang. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Cuma lima orang loh. Lima orang, 500 tuh jadi 2.500.000. Oh, lima juta. 500,000.000. 500,000.000. Emang gue nggak bisa ngitung. Udah gini aja. Dari. Gimana kalau kita main game aja? Kalau main game seru, nanti aku yang bayarin. Kalau main game berarti harus ditambahin dong, ah jajah. Wah bener-bener nih ibu-ibunya bikin pala pusing ya. Yaudah, nanti aku tambahin. Tapi masing-masing harus saling dandanin. Tapi dandaninnya matanya ketutup. Udah! Ibu ini sama ibu ini. Ibu ini sama ibu ini. Ibu. Apa? Yaudah, sini. Ayo. Keluar alat make up ya. Aku bilang sama ibu-ibunya, udah deh tenang aja deh. Untuk masalah arisan, aku bayarin tapi kita main game. Tapi aku main game sama ibu-ibu itu. Ngedandan-dandanin. Aku kasih waktu hanya satu menit, oke? Satu. Dua. Tiga. Satu menit. Yang bangus, yang bangus. Tak lawa, click dan ayo! Tinggu. Kita kesini. Bangus! 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 Oh siapa namanya safety ibu ini ibu-ibu anak ya beneran ini nilainya masih cantik ya ini kayak KDRT nih merah-merah belum jadi karena ibu-ibunya seru udah boleh saya numpang pipis ini rumah siapa rumah ibu ya saya kasih semuanya buat Arisa hitung sendiri udah udah nggak usah dihitung udah ntar gue gue ditalaki lagi-lagi semua dapet hadiah habis itu kita jalan lagi pas aku keluar si Mary kemana nih wah dia orang bener-bener kan suruh jagain si Mita ini pergi lagi sana dong lu aneh Astagfirullahaladzim cender sekuriti hei mana sih Mita mana anak kecil itu tadi Mita ada di sini Astagfirullahaladzim Mary lu cuman diamanahin jagain anak kecil aja lu nggak bisa sekarang gimana anaknya nggak ada nggak bisa bos pipis lama-lama banget sih Allah wakbar Mary tadi ada di sini kemana Mita waduh ini kemana anak ini bos Raffi akhirnya marah-marahin aku dan dia pokoknya marah-marahin aku dah ya aku juga diem aja karena kan aku emang salah aku teledor Mita kalau itu anak hilang di tangan kita nanti kalau polisi nyari di sana kita yang menghilangkan kita lalai menjaga anak kecil aduh gimana bos aku nggak tahu ya udah kita cari sekarang dah ya udah ayo sini aduh aku nyari lagi kan ya Allah cari tanya ke ibu-ibu tanya ke ini ibu-ibu lihat ada anak kecil nggak perguruan rambutnya panjang tadi di sini sama dia sama dia sama dia tadi lihat ke sana kok anak itu pergi ya bos kemana ke sana tadi cuma tuh ada yang bilang ke sana pergi ya ya udah akhirnya aku nyari jalan-jalan sama bos Raffi disitu setelah jalan kita keliling-keliling oh bingung kita udah nyari kesana kesini tiba-tiba ada ibu-ibu dimana bos nyarinya kemana kita ya Allah ya Allah bu bu ini Mita bu Mita kamu kemana sayang om Raffi cariin om Mary gak tanggung jawab ini tadi saya nemuin dia lagi nangis ya Allah saya juga nemuin tadi lagi nangis maka saya nyari-nyari mana orang tuanya saya juga lagi nyari orang tuanya bu dan aku tinggal sendirian apa mbak anak kita enggak saya juga jujur tadi di toko bu dia nangis nyari rumahnya di tinggal orang tuanya saya mau bantuin oh kirain itu dia tuh om ini kamu kena om ini kan oh iya oh ternyata si Mita untung Mita ditemuin sama ibu-ibu itu bu istri saya lagi pengen kolak misang boleh gak itu ya setarian dong tambahin kan buat kamu isi kami ya tambahin lah nanti buat keluarga saya gak cukup iya 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 i Saya bantuin, iya, saya bantuin masak nanti ya, Bu. Iya, iya. Rumah ibu di mana? Ya, ke sini nih rumah saya nih. Oh, yaudah. Oh. Kita, bentar, nggak apa-apa, ikut ya. Iya, kita ikut ya, nak. Buat Tante Gigi, katanya mau minta kolak, kita bantuin aja ya. Iya. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Yuk, minta. Alhamdulillah ibunya juga baik. Akhirnya kita diajak ke rumahnya ibunya. Nah, ini rumah saya nih, Mas Raffi. Ayo masuk, silahkan. Oh, di sini, masuk. Kita bikin kolak ya, di dalam. Di sini. Ada Mas Raffi yang bantuin, abis. Dibawalah ke rumah ibu itu, kita jalan sampai rumahnya, ternyata ibu itu bener, dia di rumahnya tuh lagi ada makan buat takjil, bikin lontong, atau bikin apalah, pokoknya si ibu itu langsung ngajak kita ke dalam dapurnya. Ini Mas Raffi, bantuin di dapurnya ya, Pak Uti ya. Iya. Pak Mer, hari ini kita jadi ngasar ke dapur orang ya. Oh, ya nggak apa-apa, pokoknya sepertinya kan Pak Gigi nerima nanti enak, udah jadi. Mau anak hilang si Mita, nyasar ke dapur orang. Ya udah dah. Dapurnya kecil nggak apa-apa ya, Mas. Nggak apa-apa, yang pentingnya rasanya. Rasanya, Bu. Mita bisa masak, Kak? Mita bisa masak. Jangan, Mita duduk aja dah, sayang. Kasian. Nah, ini kisahnya sekarang Mas Raffi yang memilih yang pas-pasin, potong-potong. Nah, ibu apa gimana? Saya belum nyumplungin aja, kan kita tinggal beres nih. Oh. Iya, iya. Ini pisaunya tuh, Mas. Itu tuh, Mas. Nah, itu Mas. Ya, di situ juga ada pisaunya. Ya, ada. Ya, ada. Ya, makasih ya, Bu. Ya. Mer, gue ngapain? Ini pisau, Bu. Mas, Sek buat dulu ya. Nah, elah. Ini kan rumah ibu. Masa ibunya nggak ada? Ya udah, Mas. Ya udah, nggak apa-apa lah, Bu. Biar cepet, Bos. Ya. Tuh. Tuh. Bos, kupasin ininya dong. Ya Allah, gue doain dulu ini. Sini aja, gue potong dulu. Kupas aja, ah. Wah, nggak pernah seumur itu bikin-bikin kayak gini, Mer. Iya, makanya belajar. Tuh, satu. Ini aku kejepit-kejepit loh, Bos. Kan bisa geseran kesini. Oh, bikin kolak tuh gini ya? Ya iyalah. Kolak segalanya untukku. Kolak curahan. Kau lah, kau lah. Kau lah ini, Nini. Udah lah, aku racik tuh berdua sama Bos. Biasanya kan kalau aku berdua sama Bos, Bos apalagi dia belum pernah dia ngeracik pisang atau ngebelah pisang buat jadi ini udah nggak pernah sama sekali. Tiba-tiba Bos Rafi habis bela-bela ini, Mer, pegang. Dia mau ke depan. Mer, Mer. Ternyata gue di depan ada yang kayaknya lagi bikin sesuatu. Coba lo pegang. Enggak lo pegang lo. Adek, ada yang minta mau di sini aja ya. Om Rafi sebentar ke depan ya. Nah, Bos lu kemana? Oh, gue sebentar. Hah? Bosnya selesai dibangin ini-bangin di sini doang. Halo, semua. Apa kabur? Hal. Ibu siapa namanya? Hah? Ibu Tria. Lagi bikin apa nih, Bu? Arem-arem. Arem-arem apa sih? Lontong. Terus? Ya, di sini. Oh, gitu, Bu. Gimana cara bikinnya, Bu? Saya bantuinnya, Bu? Ayo. Boleh nggak? Eh, tuh, cobain deh. Asik. Asik. Ini dijual, Bu, arem-aremnya? Dijual. Berapa satunya, arem-aremnya, Bu? Dijual. Berapa satunya, arem-aremnya, Bu? Gimana cara bikinnya? Ini racikanku udah kelar kok Bos ini nggak masuk-masuk. Akhirnya aku samperin lah. Aku ngajak Mita itu ke depan. Yuk, ayo, sayang. Sini, sayang. Ini Bos ini ketauannya lagi ngapain. Ini banyak banget masakan ibu ini. Dari tengah. Dari tengah. Bos! Bos lagi ngapain sih? Jangan ganggu! Ini gini, Bu. Ih, Bos mah kalau sama ibu-ibu anteng banget ya. Aku ditinggalin di berapa. Salah. Berisik, Bu. Bukan berisik. Duduk, saya. Gimana, Bu? Gini, nah. Terus? Gini, terus? Ih, udah diajarin gini. Udah diajarin menurut ini, nih. Iya, gini, kan? Aku sebutnya daun. Gini. Gini. Oh, gini. Iya. Gini, ya? Tidak. Itu nggak banget nih. hice话. Ini susah banget ya, Bu. Iya, Udah jodoh. Shh.. Ngar duit iya susah ya. ermanja records. Yup. Iya. Aku mau coba juga dong, Bu. Gini ya. Ini.. caranya beda Bu nih cara saya gini tuh yang aku beda dari lain-lain saya bantuin saudaranya tuh lihat model terbaru kan arom-aromnya bu tadi di belakang udah saya potong-potongin semuanya pisang-pisang ya udah tinggal ibu ini iya iya bu ternyata ibu-ibu itu kayaknya sekeluarga jualan deh ada jualan kawak pisang ada jualan aram-arem aku diajarin situ juga cara menggulung aram-arem susah juga ternyata guys bu saya enggak bisa buat tuh ini iya kan temperament begini tuh itu kayak permen apa bos tuh susah buah udah jadi kolak-kolak segalanya untuk nih bos aku bisa bos si meri bisa ya tapi nggak bener juga yang dari singkong itu timur ini kolaknya makasih ya duitnya tuh lu kasih tadi janji ngasih 200 pokoknya hari ini absurd ya kita namun anak ilang masa kolak di rumah orang bantuin ngegulung aram-arem pokoknya lucu banget akhirnya mau nggak mau ya udahlah kita lanjutkan lagi kan perjuangan kita untuk cari orang tuanya atau cari alamatnya Mita gimana ya kalau kita jalan lagi om takutnya nggak kuatnya om Raffin nih terus gimana bos manumer bos ada motor bos eh kita punya orang warung kali ya nggak papa iya pinjem aja bos coba bos kebetulan ada motor kayaknya motor ini yang punya nih yang punya warung aku izin aja Pak boleh nggak nih Pak Mas itu motor motor siapa Mas oh itu motor saya kenapa boleh pinjem nggak mas saya mau anterin anak nih ke sasar nyasar nggak nggak saya sewa deh mampor ribu mampor ribu oh iya nanti disewa Pak nanti saat pulangin ininya nanti ya nanti ya nanti ya nanti kalau misalnya saya nggak balikin motornya nih saya juga kan mau pulang ke rumah ntar ambil rumah saja di Andara ya waduh ya gimana caranya banyak ada aku sewa aja aku bayar aku sewa udah mau kita akhirnya naik motor kita naik motor jalan-jalan lagi eh ketemu ternyata bener ibunya nangis-nangis ya Allah ibu ya ampun kita tuh motor-motor dari tadi nyariin rumah Mita Bu ini ibu ini bener ini bener rumahnya sayang ya Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ketemu ya Allah saya udah muter-muter Bu dari tadi Bu saya juga udah aduh kasian banget itu sarapan saya pikir kemana orang tuanya Ibu cuma di sini Ibu ini cuci gosok kerjanya Oh ya bener berarti bener Bapaknya udah lama nggak ada lu ke warung lu beliin sempah aku dah terus gue tunggu sini kasihan ibunya Oh ya udah kalau gitu bos ya udah aku jalan sekarang biar cepet ya udah ya kasihan banget gue nggak tega Bu duduk duduk atuh aku hanya ngobrol ibunya ternyata ibunya tuh buru cuci bapaknya udah lama meninggalkan aku anaknya meninggal atau gimana tapi udah lama bapaknya pergi katanya jadi mereka cuma tinggal berdua rumah kotaknya 500 ribu ternyata ibunya itu buru cuci yang temporari sebulan berapa Bu di sini Bu di rumah ini kontrak Bu sebulannya berapa Bu sebulannya 500 ribu berarti Bu kalau seti kalau setiap hari 50 ribu aja anggap ajalah Sabtu minggu kan libur kali dua kali dua puluh hari kerja sejuta berarti 500 ribu bayar kotrakan 500 ribu buat hidup gitu ya saya juga aku akhirnya nggak tega aku minta Mary tolong beli sembako hari kita kasih sembako sama kita kasih uang supaya untuk bulan suci Ramadan ini dan lebaran ini Mita sama ibunya bisa menjalankan dan ibadah dengan tenang dan lebaran juga bisa lebih bahagia ah ini bos ini merah ini aku bantu Bu ada sedikit luar yang sebelah tadi di sembako buat ibu namanya siapa tadi lupa maaf nanya Fitri ini buat Fitri mudah-mudahan ibu Fitri bisa terus sama Mita berdua ini hidup yang berdua aja Bu keluarga nggak ada di sini nggak ada tapi baru pindah ke sini dari mana tadinya tadi kami tinggal di Bandung terus ini bos kasih aja ada sedikit ini bu ini habis sembako mudah-mudahan memanfaat buah buat Bu ya Mita hati-hati sehingga mau Raffi maaf tadi kalau Raffi juga lalai tadi hampir hilang lagi bu saya lagi ke toilet hilang nih ya karena bos kelamaan tadi tapi Alhamdulillah udah ketemu lagi bu apa sehingga si Mita udah balik sama ibunya tapi pamituliah sampai ketemu ya ibu kita pamit dulu Assalamualaikum Mita kamu baik-baik ya nak sayang capek banget ya habis ngelusin si Mita kita anak kecil kesasar aku pulang aku tuh capek banget kan tiba-tiba aku bilang sama Gigi udah si Mita nya udah kita anterin terus Mita nya gimana udah dianterin udah tadi ngasar kasihan aku anterin kalau aku mana tenang mbak kita udah bikin semuanya haaah itu ya Mary's the best mantap toh bagus ya udah aku mau istirahat seng capek mau ke atas eh apa sih orang lagi diberesin kamar di atas ya terus aku mau tidur dimana aku mau istirahat mau tidur capek yaudah dibawah aja di kamar jahat banget ya masa aku suruh tidur di karpet suruh tidur di korsi terus aku mau naik tidur ke atas ya ga boleh katanya karena hp ku bingung ya aku mau tidur ah apaan sih disini aja masa gue ga boleh coba masa kasih tau sama dia masa gue ke atas ke kamar gue sendiri ga boleh ya kan disana mungkin lagi ada ranseng bos 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 udah Allah kakbar sabar 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 sekarang kenapa aku ga boleh naik ke atas terus aku tidur dimana yaudah kamu tidur di kamar ijo dulu ya terus aku tidur di kamar ijo terus aku tidur di kamar ijo iya yaudah di kamar ijo tiba metidur doang masa biasanya dulu tidur ke atas saya kenapa apa sih kenapa sih aku ga boleh tidur di atas nah akhirnya bos Raffi itu tetep keke pengen ke atas tapi mbak gigi juga keke yaudah kamu di kamar ijo aja deh akhirnya mbak gigi disuruh tidur di kamar ijo sabar 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 lagi di beresin sabar ah nah tidur disini nyalain AC ya usah aku bingung tuh aku takut Raffi ke kamar kan jadi aku buru-buru aja ke kamar aku mau petin lagi tuh si kotaknya tapi aku bingung dimana tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya kok di kamar kucing aja kan Raffi takut kucing ga mungkin masuk kan maaf-maaf ya sayang ku sayang ku titip ya titip ya guys cantik-cantik mama titip ya dah Raffi ga akan masuk di sini aku mulai curiga kan gua bilang ke Mary Mer ini ada yang ga beres coba lu cari tau ada apa di atas janjian ada sesuatu eh kayaknya gua curiga nih masa gua ga boleh naik ke atas sebenernya ada sesuatu halnya gua disunggunyikan sesuatu nih ya mungkin emang kamarnya bener lagi di beresin kali masa kamarnya di beresin gua ga boleh naik ke atas ga mungkin lah coba lu cek dulu lu harus tentu jadi mata-mata gua ga jadi ada jemunin ada pacarnya kalo setau aku sih biasanya bos yang suka ada pacarnya apa iya kan dulu sekarang mah ga ada jadi gimana ini sekarang masa gua disuruh tidur disini ya tidur disini tidur disini ya ga apa-apa tibang tidur orang lain di kamar sendiri aku mulai curiga kan gua bilang ke Mary Mer ini ada yang ga beres coba lu cari tau ada apa di atas janjian ada sesuatu selidikin sementara tuh ga tau apa yang dicari kalo misalnya disuruh cari barang A atau B itu kan gua ngerti ya mau selidikin apanya bos ya udahlah pokoknya mau naik gaji ga mau dapet bonus ga nanti lebaran sekarang lu ke atas lu liat-liat keadaan lu jadi mata-mata gue apa yang terjadi lu kasih tau sejujur-jujurnya sama gua iya aku sama bos suruh nyelidikin sesuatu tapi bentuk barengnya ga keliatan hee bentuknya juga ga tau apa yang mau ku selidikin di atas ada apa ya udahlah daripada aku disuruh-suruh disuruh dimarah-marahin ga jelas yaudah ya bos ya bos aku iya iya aja pas keluar rumah itu aku ngedomal sendirian mau nyari apa ya gua nyari ke lemari-lemari di ruang tamu ga ada apa ya yang mau aku cari ngelidikin sesuatu suruh nyari sesuatu apa yang harus gua cari dia ngasih tau ke aku bingung nih kemana gua nyarinya ga mungkin juga ini minuman atau kulkas ih suka ga jelas dimana pas aku lagi mikir lagi mikir lagi ngedomal sendirian ternyata si Dimas panggil aku omeri omeri jadi lu dari tadi disini enak-enakan tidur begitu aja iya enak-enakan lu serasa disini kayak bos yang ga ngeliat kalau misalnya kotak gua itu dari tadi muter gua suruh nyari sesuatu sama bos lu jangan dimain bos ada di kamar soalnya nih aku juga bingung katanya gua suruh nyari sesuatu yang disembunyiin sama Mbak Gigi apa dim? kalau misalnya dia bilang foto mir kan gua bisa nyari foto itu dimana di dompetnya Mbak Gigi atau di kamar tadi atau di kamar tadi itu wah aku gak tau tuh itu apa sih yang aku gak tau yang disembunyi Mbak Gigi kan iya jangan-jangan itu kata Dimas kok aku liat dari gelagatnya Dimas kayak Dimas tau gitu akhirnya aku korek-korek lah si Dimas apaan Dim kasih tau aku dong Dim hehehe Dimas kan orangnya pelangga vlogo kayak gitu hehehe sini 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 aku ceritain sini 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 di dalam nanti Mbak Gigi liat ngomongnya ini tuh informasi yang Mbak Gigi tuh bilangnya gak boleh bilang-bilang siapa-siapa iya terus apaan yaudah Dim udah gak ada orang sepi aman iya depan pintu tuh CCTV liat gak ada suaranya terus gimana jadi gini jadi apaan soal ee apa yang disembunyiin sama Mbak Gigi disembunyiin sama Mbak Gigi ya apa lu dari tadi ngelor ngidur mulu mulai dari dalem gue diseret ke depan ngoceh-ngoceh pindah kesini belum kelar-kelar ngomong cerita apa duit gue kan udah lo ambil apa lepau tuh udah jadi gini Mbak Gigi tuh pesan paket paket aku yang nerima terus paketnya tuh pokoknya kotak terus gede hitam dari siapa lu tau gak dari siapa itu paket gak tau aku nerima dari cowok apa enggak ya yang anterin mah cowok cuman kan kurir itu oh ya isinya apa dim gak tau aku gak tau bener-bener aku kan nerima terus yaudah aku kasih ke Mbak Gigi yang ngumpetin Mbak Gigi nah sekarang paket itu ada dimana gak tau Mbak Gigi terkatanya sih di atas oh yaudah soalnya mau diem aja yaudah aku udah tau kalau gitu yaudah aku langsung nyari aja yaudah eh kurangnya gimana ini eh gue nyari masuk ke kamarnya Mbak Gigi mendek-mendek di atas kebetulan di kamar Mbak Gigi tuh gak ada gue liat di kamarnya ada apa ya apa ya kok aku cari sih biasa-biasa gak ada barang yang janggal gitu akhirnya gue nyari juga ke kamar Rafathar semua pokoknya di kamar Rafathar di kamar Mbak Gigi sama di ujung juga gak ada akhirnya gue ah gue mau turun ah gue mau laporin lagi ke bos bos gak ada bos udah saya cari semua di kamarnya barang-barang apa gak ada yang aneh maksudnya kayak biasa barang Mbak Gigi di kamarnya lu jangan males lu kayak gini-gini minta ditambahin kan duitnya kan ya lu bukan lu berharap bisa tamahin bakal lipat kamu kerjanya bener gitu kan bukan bakalan gue tambah-tamahin jangan pake emosi jangan pake urat leher udah ya intinya aku udah jalanin apa yang bos perintahin aku tuh udah masuk ke kamar Mbak Gigi udah nyari di atas semuanya gak ada barang yang seperti bos cari apa yang aneh gitu gak ada padi turun ke bawah dia juga gak menemukan apa-apa aku curiga si Mery ini pasti pro ke Gigi nih udah aku harus naik aja ke atas ini panik loh gue kan tadi pas lagi itu lagi belum beres belum dimasukin bunyiin udah keburu dateng rasanya jadi ini mau gue umpetin yaudah gue masukin aja ke kamar kucingan dia tau tuh kucing tuh jadi dia gak bakal masuk ke kamarnya kucing jadi gue umpetin disitu aku naik ke atas aku ngumpet di belakang sofa dengerin omongan ternyata dia menyembunyikan sesuatu yaudahlah tadi tuh hampir sempet gak disembunyiin hampir ketauan hampir ketauan heuh matanya busing kan gue haaaa mau sembunyiin apa ya mau sembunyiin apa ketauan kan apa sih Kak emang kamu doang yang boleh sembunyi-sembunyi ngeliat Pak Gigi ngomong sama temennya katanya, iya aku taruh disitu di tempat apa, di kamar kucing, katanya, hah? Eh ternyata kedengeran sama Raffi, dia marah gitu, mau tau apa emang di tempat kucing ada apa. Lagi kuasa. Kamu lagi sembunyiin apa? Dia gak sembunyiin apa-apa. Kamu lagi sembunyiin apa? Aku gak marah. Aku paksa dia, dia gak ngaku. Aku paksa dia, dia gak aku. Aku gak denger ada di ruangan kucing, ruangan kucing. Akhirnya bebas langsung, oh ternyata kamu sesuatu ya, gini-gini. Udah di atas, dia berdua cek cok, cek cok. Kamu gak? Kamu gak mau ngaku? Aku cari klaus sendiri. Eh tunggu, tunggu, tunggu. Eh jangan. Bas! Turun ke bawah. Gigi ngikutin. Dia tetep gak mau. Aku gak bisa lari-lari. Kamu kan mau sembunyiin sesuatu. Gak boleh. Gak boleh. Stop. Stop it, stop it. Stop. Akhirnya kita nari ke bawah. Udah sampai di dalam kamar kucing, ternyata barangnya itu ditaruh di tempat kucing. Akhirnya aku buka kamar kucingnya. Aduh, aku tuh takut banget sama kucing sebenarnya. Ternyata di dalam kucing besar ada sesuatu yang besar. Ah ini lihat ada kotak item ya. Jauh nanti kucingnya keluar kamu. Nanti kucing-kucing aku keluar kamu diserbu kucing. Kotak item mana? Gimana caranya? Aku takut. Terus? Ambil. Hah? Ya udah bos-bos jagain ya disini. Punya kucing tapi takut. Kak? Aku ambil. Aku takut. Si Mary aja suruh ambil. Dapet. Kak, intinya kotaknya Marynya aku kunciin. Bos! Kenapa aku yang ditaruh di kucing? Sabi. Tensi ajak... Oke jangan di kucing kucing saya ya. Kotaknya sini. Ini bos. Kalau anak? Bang. Bos! Aku dipurdein. Bos! Kamu ga bisa sembunyiin apa-apa dari aku liat. Bos! Bos! Gimana sih? Aduh. Terus bos Raffi itu bilang, Mer, ambil, Mer, ambil. Bos Raffi kan agak-agak ini, agak-agak takut ke kucing ya. Akhirnya aku masuk ke dalam, suruh ambil. Aku dikunciin di dalam. Masih kesel karena menggigi. Ini apa ini? Dia gak mau ngaku juga. Akhirnya aku marah. Aku takut. Apa ini? Janjian dia dikasih sama cowok lain. Mau ngaku atau gak ini? Ini apa. Buka aja sih. Satu. Yaudah buka aja sendiri. Ini pasti tas. Kamu dapet tas dari cowok kan? Iya kan? Aku udah gak mana kasih, aku kasih kado ke kamu. Enggak. Tapi bukan ngasih tas. Ya aku gak mana, ngasih tas. Iya emang kamu gak ngasih tas. Terus kamu ditasin dikasih siapa? Kamu ngasih aku tas emangnya. Enggak. Mau? Buka gak? Ini apa jujur? Daripada aku marah. Sepatu ya? Ini aku buka langsung. Ntar aja deh. Jangan dibuka-buka. peci, sejadah, baju koko, sarung. Pas dibuka, aku pikir tas atau dia tuh dikasih kado sama cowok lain. Ternyata, ada baju koko, peci, sarung, sejadah buat sholat. Hah? Kamu kok ngasih aku sarung, peci, baju koko? Iya, ini tuh sebenernya aku tuh nyemuin ini tuh hadiah buat kamu. Kamu mah udah se-uzon aja sih. Kamu tuh selalu se-uzon sama aku. Katanya supaya puasa ini aku ibadahnya lancar ya Allah. Aku jadi malu dengan diriku sendiri. Ternyata istriku sebaik itu. Dia memberikan aku kado yang sederhana, tapi bermakna. Seperangkat alat sholat. Iya, makanya kamu tuh jangan apa-apa tuh se-uzon terus sama aku. Berpikirnya sama aku yang jelek terus. Padahal aku tuh sebenernya mau ngasih hadiah buat kamu. Itu hadiah sejadah. Kenapa sih ya? Aku udah berpikir jelek. Aku pikir kamu dikasih tas dari cowok lain. Ya enggak lah. Kan kamu yang memilih aku tas, kan? Iya. Bener? Deal? Deal. Deal? Deal. Ibadah puasa itu harus ikhlas. Kalau kamu ikhlas ibadahnya bangun tahajudnya bagus sambil ngurus anak. Nanti aku kasih hadiah kebarannya tas. Mau? Mau? Bener? Tapi apa nih? Beneran. Bener. Memang aku tuh memang sudah menyediakan udah-udah niat untuk kasih hadiah Raffi seperangkat alat sholat. Supaya nanti bulan puasanya lebih khusyuk lagi gitu. Eh, teri. Yairnya ibadah sama kucing. Hah? Sayang, sayang. Sayang, kasihin sayang. Ayo, kita kasihan Mary. Dia selalu udah banyak biara kucing di rumah. Iya. Meri. Ya Allah, si Mary pingsan. Mer, maaf ya. Gue udah susun sama lo. Ini ternyata gigi kasih gue alat perangkat alat sholat. Mer. Mer. Sayang. Mer. Sayang. Aduh. Sayang. Ya. Sini cepat. Mer. Sayang. Sayang. Dici, Mary. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Salah. Meri. Ya bukain lah tuh. Luka lupa. Setelah lama-lama dikunci, di dalam kucing. Gue kan takut juga ya namanya di situ kucingnya banyak. Akhirnya lama-lama aku apa? Ketiduran di situ. Mer. 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 Ber. 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 Aku dari tadi main-mainan sama dia. Aku biar ya. Oh kirain gue lo pikir senang. Oh ya udah. Kalau senang. Aku tuh alergi bulu bukain. Di senang. Yaudah, kirain gue lo kenapa-napa. Aduh. Bos. Aku dapet ditutup lagi aku. Habis itu kita sholat bareng. Ya udah. Maafin sayang. Maafin aku ya. Aku udah curiga. terletak kamu kasih sesuatu aku tuh yang bener-bener sangat penting banget di bulan syiram hari ini jangan lupa kita ibadah bersama-sama ya guys semoga kita dapat berkat berbahagia-bahagia selamat menikmati selamat menikmati